Intro Nah kita double check Senyawa kimia ini, ethyl glicol, diethyl glicol, ethyl glicol boulder ether Itu kalau masuk ke tubuh kita, tubuh kita kan melakukan metabolisme Itu mengubah senyawa kimia tadi menjadi asam oksalat Ini berbahaya Kenapa berbahaya? Asam oksalat itu kalau masuk ke ginjal bisa jadi kalsium oksalat Kalsium oksalat itu jadi kayak kristal-kristal kecil yang tajam-tajam Sehingga kalau ada kristal kecilan tajam-tajam di ginjal para balita kita, ya rusak ginjal Nah yang kita lakukan sesudah kita lihat Oh 7 dari 11 balita yang ada, yang kena nih DRCM Ternyata ada senyawa kimia yang tadi di belan BHO Ya, tambah plus 1 yang jadi 3 itu Kalau senyawa kimia ini ada, logikanya nanti metabolisme tubuh menghasilkan kalsium oksalat pasti ginjalnya rusak tuh Gara-gara ada kristal-kristal kalsium oksalat Di biopsi sama teman-teman di RCM Bener gak? Confirm Ternyata ginjal-ginjalnya rusak Karena adanya kalsium oksalat tadi Yang merusak ginjalnya Ya, jadi itu logika berpikirannya Oh WHO tanggal 5 Oktober bilang seperti itu Ada saat-saat senyawa kimia berbahaya Kita cek, confirm 7 dari 11 balita yang kena ini ada senyawa kimia tersebut Kemudian kita lakukan rekonfirmasi senyawa kimia tersebut Kalau masuk ke tubuh Dia Metabolisme tubuh akan menghasilkan kalsium oksalat Yang jadi kristal-kristal kristal presidents Akan kristal 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 kursi Nah sekarang ya kita tahu Meninggalnya gara-gara ini Cuma sekarang pertanyaanya Senyawa kimia masuknya dari mana? Nah yang kita lakukan adalah Kita datangin tuh Semua rumah Anak-anak ini Nah ini kan bertambah terus jumlah kasusnya ya Coba kembali lagi ke jumlah kasus Jadi dari 241 kita sudah datangi 156 rumah Kita lihat yang namanya ethyl glico atau di ethyl glico ini Itu merupakan cemaran atau impurities Dari pelarut tambahan yang digunakan di obat-obat sirup Jadi obat-obat sirup ini supaya melarutnya bagus Dia kasih solidability enhancement atau pelarut tambahan Namanya polyethylene glico Nah polyethylene glico ini tidak beracun sebenarnya, tidak apa-apa Cuman polyethylene glico ini kalau membuatnya tidak baik Dia ada impurities, bahasa Indonesia nya cemaran Nah cemaran itu yang mengandung senyawa kimia berbahaya Seperti ethylene glico atau di ethylene glico atau ethylene glico butyl ether Jadi memang kalau dilihat di daftar obat senyawa aktif pasti tidak ada Karena ini bukan ban aktif, ini adalah pelarut tambahan Yang memang sangat jarang ditulis di senyawa aktif obat Dan pelarut tambahan ini sebenarnya juga tidak berbahaya Tetapi kalau kualitas produksi pelarut tambahannya buruk Dia bisa menghasilkan impurities atau cemaran Dan cemaran itu yang berbahaya Nah cemarannya tiga senyawa tadi Ethylene glico, ethylene glico sama ethylene glico butyl ether Nah berdasarkan logika ini kita cek obat-obatan tadi Secara kualitatif Bedanya kualitatif sama kuantitatif apa? Kualitatif ada atau tidak? Kalau kuantitatif ada berapa banyak? Plus berapa banyak? Karena kita mau lakukan cepat Kita lakukan tuh sejak WHO Kita datangin rumah-rumahnya aja Kita lakukan dulu bayi-bayinya Oh ada senyawanya Habis itu kita dapat cek lagi biopsi Oh bener Ternyata rusaknya ginjalnya gara-gara senyawa ini Kita datangin rumahnya kan Oh keber ini Ya coba lihat rumahnya nih Ada nggak obat-obat yang mengandung PIG? Kita ambil semua obat-obat itu ya Kita tes Ada senyawa yang berbahaya ini Ternyata ada Jadi sebagian besar Dari obat-obat yang kita ambil Ada itu Senyawa yang berbahaya Yang namanya ethylin glycol Di ethylin glycol atau ethylin glycol Balag lagi kita lakukan adalah tes kualitatif Jadi ada atau tidaknya Sebenarnya ada itu boleh Tapi kadarnya harus kecil sekali Sehingga kalau minumnya Cuma sesuai dengan anjuran dokter Sekali atau dua kali Tapi kalau minumnya 20 kali ya Jadi banyak juga kadarnya Kita belum melakukan analisa kualitatif Dan sekarang Bepom sudah melakukan itu Tapi kita sudah lihat Oh ini ada nih senyawa-senyawa ini Di si anak Dan di obat-obatan yang dikonsumsi Anak-anak ini ada di rumahnya mereka Gitu kan Nah kita tadi yang mau meneliti lebih dalam Dari obat-obatan ini Mana sih yang benar-benar Di atas amang batas dan berbahaya Gitu kan Tapi yang membuat kita kemarin jadi lebih proaktif Dua hari yang lalu adalah Karena catnya Oktober Ini Oktober belum selesai Naiknya pesat sekali Dan pressure ke rumah sakit sudah terasa Jadi rumah sakit KRSM sudah mulai penuh ICU-nya Untuk anak-anak itu Dan kita ngeri kan Ini kan fatality rate-nya tinggi Jadi kita mengambil kebijakan yang sifatnya konservatif Daripada nanti lebih banyak lagi anak balita kita yang masuk ke rumah sakit Dan ini kan fatality rate-nya tinggi sekali Kita kebayang nih ibu-ibu Yang punya anak bayi Apalagi bayi pertama Kemudian harus kena dan wafat Kita ambil kebijakan konservatif Walaupun belum 100% tahu Kita belum 100% tahu Yang mana yang berbahaya dan tidak Tapi kita kira-kira sudah tahu Kita 75% sudah tahu Kira-kira nih yang menyebabkan tuh ini Kita larang dulu Kita larang untuk diresepkan Dan kita larang juga untuk Di Jual Ya Di apotek-apotek Dan kita minta juga Dibantu sama ikatan dokter anak Indonesia Dokter-dokter kalau bisa jangan resepkan Karena orang kementerian kesehatan disana Kita tidak mewenang untuk memberikan izin atau menarik masing-masing jenis obat Tapi kita berwenang untuk Melarang Penjualan di Apotek-apotek yang itu dibawah Warnanya kementerian kesehatan Dan kita juga Bekerja sama dengan dokter anak Indonesia Kita minta agar dokter anak-dokter anak Jangan meresapkan Karena beri tinggi Ya Sementara Sementara ya Ada kata-kata Sementara Sambil kita memastikan dengan benar-benar Yang mana yang berbahaya atau tidak Kalau teman-teman bilang pak Yang sementara itu jadi membuat rame Ya kenapa? Ya karena naiknya itu tinggi sekali Jadi kalau kita diem Kita tidak nunggu sampai itu Pasti Bisa seminggu Bisa dua minggu Ya hitung saja berapa yang meninggal Berapa sakit Karena reason dari Nusian tadi Apalagi ini balita ini kan Terus kita lindungi Apalagi kalau balitanya dari anak pertama Dari seorang ibu Kita bilang Aduh Lebih baik kita Tahan dulu Begitu ya Nah dua hari yang lalu Karena kita belum terarah Kita masih lihat Oh ini semua dulu kita Tahan dulu Balik lagi Kok nambah semuanya Pak Karena kita mengambil kebicuat Kita belum tahu Mana nih Yang kita tahu adalah Semua Obat-obatan sirup Memiliki probabilitas Ada senyap berbahaya Sudah kita Tutup dulu semuanya Nah Semalam Kita undang tuh JP Farma Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Dan share video ini Ini kan udah kita Amankan dulu kan Semuanya Nah sekarang bisa gak Kita lakukan secara Lebih Rinci Kira-kira Mana nih Dari semua ini kan Ada yang benar-benar Bahaya Ada yang Sedang berpotensi bahaya Ada yang sedikit sekali Potensi Ada yang tidak berbahaya Nah ini gimana Caranya supaya Sesudah kita Tutup semua Kita harapkan gak ada lagi Balita-balita yang masuk Coba kita longgarkan pelan-pelan Nah tanda setuju Sama teman-teman dari GPF masih Ikatan Apotik Indonesia Ada juga Ikatan Apotik Indonesia Yang pasti akan kita buka Adalah Yang tidak ada pelarutnya Karena ini kan disebabkan oleh Impurities dari pelarut Yang namanya Polyethylene Glicol Nah itu kita udah setuju Nah sekarang lagi dikerjakan oleh Bepom Bepom nanti akan Melihat Dari sekian ribu Atau sekian puluh ribu Ini Obat-obatan sirup Mana yang tidak ada Polyethylene Glicolnya Itu nanti akan Dibuka Jadi harapkan Liken ini ya Bu Rizka Ini teman-teman Bepom Kerja keras Kita terima kasih Teman-teman Bepom Udah kerja keras Yang malam Untuk melakukan Nah Kita Sebenarnya nanti Tahap berikutnya Pengen juga Melihat Polyethylene Glicol Berbahaya Itu tadi kan Kalau dia Impuritiesnya bagus Standart Membuatannya bagus Bahan-bahan Bagus Tidak Semuanya Memahayang Jadi yang punya Polyethylene Glicol Nanti akan kita Lihat lagi Siapa yang bisa Membuktikan Bahwa memang Kadar Impuritiesnya Dia Di bawah Ambang batas Ya kita Perbolehkan Nah tapi Kedua hal ini Bahwa dia Tidak Handung Kelarut Polyethylene Glicol Atau misalnya Polyethylene Di bawah Ambang batas Itu berupakan Kewajipan dari Masing-masing Perusahaan Farmasi Jadi kita udah bicara Sama GEP Farmasi Ya mereka Mesti melakukan Tes Itu di lab Kemudian diverifikasi Oleh Bepo Nah Kita juga melakukan Lebih jauh lagi Kita Seperti yang saya tadi bilang Kita datang Semua rumah-rumah Tersebut Dari 241 Kita udah Datangin Ke 156 Dari 156 Itu Kita sudah Temu 102 Obat Yang ada Di lemah Keluarga ini Yang jenisnya Sirup Nah Sesudah kita lihat Orang yang kena ini Kan obatnya ini Nah itu yang Kami melapor Dan Bapak Presiden Bilang Pak Menkes Dibuka saja Biar tenang Masyarakat Dan kita melakukan Transparansi ke publik Jadi nanti Kita akan buka Tulisnya Ya Sama obat-obat ini Tapi kita tutup Nama produsennya Supaya enggak Bikin Supaya Tahu Bahwa kita Kementerian Sudah bekerja Bersama-sama dengan Bepom Pemerintah sudah Bekerja Kita sudah Mencari Senyawanya Kita sudah Double check Dengan biopsi Kemudian kita Sudah datangin Rumah-rumahnya Kita ambil Bukus obat Ada tuh foto-fotonya Obat-obatnya Kemudian Itu Seratus Berapa? Seratus dua ya Bu ya Seratus dua obat Nah Obat inilah Nanti akan kita Kerucutkan Yang untuk Sementara Akan Dilarang Di universe yang besar Di universe yang besar Nah Obat-obat ini Akan kita larang Untuk diresepkan Dan dijual Ini listnya Sementara nih Ya Kalau tanya-tanya Nanti mereka Bisa membuktikan Bahwa Listnya mereka Di bawah Memang batas Kita ambilkan Langkah-langkah Yang konservatif Memproteksi Bailita kita Dan orang tua kita Mungkin bisa Kalau ini kan baru Tempung 156 Kalau kemudian Nanti Dari Ada lagi Obat-obatan yang Belum masuk Di sini Nanti akan kita Masuk Kita harapkan Kalau dengan adanya Ini Sehingga Kita bisa lebih Pasti Penyebabnya Kira-kira Di mana Dari Ibu PLT Yang ke sini Merevisi Dan yang Dijual Sementara Jadi Jangan Jangan dijual Dulu Ke Apotekan Sehingga dengan demikian Diharapkan Teman-teman Sudah secara Kontinu Dapat update Mungkin nanti Dua hari lagi Atau hari Senin Kalau ada perkembangan Kita update Tapi ini adalah Tanggung jawab kami Sebagai Kementerian Kesehatan Itu tadi Kita lihat di Agustus Ada kenaikan Di September Kita lakukan Penelitian Tapi Masih pakai Penelitiannya Patologis Kita pikir ini Patogen Penelitiannya Membuktikan Tidak Laptospira Dan lainnya Tidak Virus-virusnya Kemudian Baru tahu Dari WHO Di lima Ya Ternyata Bukan patogen Tapi toxic Kita lakukan Psikologi Analisis Dengan lab Kita temukan Memang Senyawa kimia itu Ada Di darah Sambai Kita juga Test biopsi Confirm Bahwa senyawa kimia ini Dengan metabolisme Tubuh Akan merusak Ginjal Seperti apa Dikonfirm Oleh peliti-peliti RCM Dan kita juga Confirm Datang ke rumahnya Bahwa Obat-obatan Yang kita ambil Dari rumah-rumah Para peliti-peliti Mengandung senyawa kimia itu Dengan demikian Kita harapkan Progresnya Akan jauh Lebih baik Progresnya Pasti Bisa memberikan Tangan Bagi para ibu-ibu Dan mereka juga Mesti tahu Cara melindungi Anaknya Seperti apa Di sisi lain juga Akan memberikan Kepastian Bagi para industri Farmakti Bagi Obat-obatan Inilah Memiliki Untuk sementara Potensi Membahayakan Balita-balita kita Di sini Ada ibu Erlin Dari Bepom Ada ya Ibu Erlin Mungkin ingin Tambahkan Kita bekerjasama Dengan Bepom Dengan